Ibu kita katili putri sejati Putri Indonesia harum namanya Ibu kita katili pendekar bangsa Pendekar kaumnya untuk berdeka Ibu kita katili putri sejati Putri sejati Suruh besar cita-citanya Kali Indonesia R.A.P.T. ini adalah salah satu topo pejuang nasional Yang berhasil mengangkat matahat kaum perempuan pada masanya Lahir pada tanggal 21 April 1897 R.A.P.T. ini yang lebih dikenal dengan R.A.P.T. ini Tampaknya perempuan Indonesia tidak akan bisa mendapat kesempatan Untuk mengenyal pendidikan ini Bahkan mengeluarkan pendapat Walau wafat di usia yang jendela muda Kisah hidup part ini menjadi inspirasi banyak orang Karena jasanya yang besar Maka tanggal terakhir yang kandiri Dijadikan sebagai salah satu peringatan besar di Indonesia Masyarakat pada zaman itu beranggapan Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi Jika pada akhirnya hanya akan berurusan dengan berurusan rumah tangga Apalagi ketika menginjak usia 12 tahun Anak gadis harus diingat Sampai ada orang melamar untuk menjadikan istri Kartini mengalami itu semuanya Selepas lulus dari R.A.P.S. Kartini muda ingin menuliskan studinya di How the Supergirl School Yang disikap dengan HBS Namun impiannya tersebut Hapus Lantaran di tentang original ayat Alasannya karena usia Kartini yang sudah memasuki masa pilihan Meski demikian Kartini tidak tinggal diam Kartini mulai banyak membaca buku-buku dari Eropa Ia ingin memajukan wanita Indonesia Khususnya dalam bidang pendidikan Peran wanita maupun peran-peran yang lain di negara kita maupun di pacaran global Bapak-bapak sekalian Dalam kesempatan yang baik ini Tentu saya ingin menggunakan kesempatan ini Sedikit melihat kembali Apa yang dicapai oleh Kartini dalam masa hidup ya Dan apa yang diteruskan oleh Kartini-Kartini masa kemarin Kartini masa sekarang dan Kartini yang akan datang Kita tentu bangga sekali bahwa Banyak kemajuan yang dicampai Dari catatan saya Dalam berbagai lingkup Pendidikan maupun yang lain-lain Banyak sekali kemajuan yang dicampai Kita akan melihat dari porsi penduduk Indonesia Saya akan memulai dari sana Menurut data yang ada Penduduk wanita di Indonesia jumlahnya hampir 50-50 dengan laki-laki Tepatnya jumlah perempuan di Indonesia adalah 49,57% Jadi berarti hampir separuh-separuh Ekon antara laki-laki dan perempuan Kita melihat dari segi lapangan kerja yang ada di Indonesia Catatan kami 40% lapangan kerja di Indonesia diberikan oleh perempuan Bapak-bapak sekalian Saya akan teruskan ke legislatif IDBR Jumlah DPR Keterwakilan perempuan sudah 20% Jumlah DPR kita berapa? Ada berapa? 575 orang 20% perempuan DPD Dewan Pimpinan Daerah 30,8% sudah perempuan Banyak sekali di Indonesia Perempuan yang sudah memiliki Atau memiliki jabatan-jabatan CEO di Indonesia Di Brunei ini juga banyak perempuan sukses Atau di Bu Yandir misalnya Belum yang lain-lain Jadi banyak perempuan sukses di Mahabodat Kami juga bangga Ada Bu Dari Ada Bu Apa? Bu Dari Yang sudah menjadi istri Bukal besar Di Brunei Belum juga orang Indonesia Mudah-mudahan Kami ini juga memberikan Melukat Kenapa kita ada di sini Selalu sekalian Data-data ini sangat berguna Tetapi Banyaknya kita masih banyak Banyaknya apa? Kita harus mengangkat terus Hargan-hargan perempuan Kita harus terus meningkatkan Perang perempuan Dan harapan kami Tentu sebagai laki-laki Memangkili laki-laki Apabila perempuan sudah di sana Maka tunjukkan Kalau perempuan juga mampu Bekerja Bekinerja Tidak kalah Dibagian dengan laki-laki Tidak boleh ada laki-laki Karena perempuan Maka di bawah laki-laki Tidak boleh Namanya equal Namanya sama Maka tanggung jawabnya sama Hanya sama Partisipasnya sama Kinerjanya juga harus sama Tidak boleh Kurang Kalau kita mengandalki Namanya equal Evalu 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 selamat menikmati 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 Aku tak mau jadi negara Tuhan Cuma berikanlah manusia perasaan Atau yang menari yang tak sabar Jelas menuliskan Aku tak mau jadi negara Tuhan Tuhan, tidak menjaga halusnya Berasaan, hari tanpa alimnya Terima kasih telah menonton!